4 Jenis Hukum Dalam Islam 1. Hukum Wajib Wajib menurut bahasa adalah pasti atau tepat sedangkan hukum wajib ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa contoh hukum wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu 2. Hukum Sunnah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa contohnya seperti sholat tahiyyatul masjid, sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lainnya sunnah ini menunjukkan perintah yang tidak tetap 3. Hukum Makru suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa makru ini menunjukkan larangan yang tidak tetap seperti mendahulukan yang kiri atas kanan saat membasu anggota badan dalam wudhu 4. Hukum Haram suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa haram ini merupakan larangan yang tetap hal tersebut seperti mabuk-mabukan, mencuri, berzina, merampok, membunuh, berjudi, dan lainnya apabila seseorang mengerjakan hal tersebut maka hukumannya adalah berdosa selamat menikmati